Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ternak dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan channel saya Salam Ternak, Salam Ngari, tetap semangat Berjumpa lagi Sobat Ternak Kali ini saya menjumpai Ataupun mengikuti Beliau Tengah Angon Domba Ini kalau kita lihat banyak ini Jenis Dombanya Domba apa Jumlahnya berapa Kita ngobrol sama Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Bisa perkenalkan namanya siapa Mas Nama saya Muhammad Taufik Muhammad Taufik Kalau alamatnya Mas Alamatnya Bandarinda Kalau Kecamatan Kecamatan Lampung Timur Kecamatan Pasir Sakti bukan? Ya Pasir Sakti ya? Ya Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Oke ini lagi Angon Mas ya Tadi keluarnya jam berapa Mas Dari kandang ini? Jam 1 Jam 1? Ya Nanti pulangnya? Pulangnya sekitarnya jam 5 lah Jam 5 ya Itu takarannya jam apa? Kenyang? Baunya yang kenyang? Ya kalau biasanya sih kenyang Kenyang Kalau belum kenyang Kadang-kadangnya sampai jam 6 Oh sampai jam 6 Ini Ngomong-ngomong Tampingnya banyak banget Ada berapa ekor ini Mas? Kalau nggak salah Sekitar 45an itulah 45 ekor ya? Oke Kalau dulu awalnya itu berapa ekor Mas? Kalau dulunya saya beli itu pertama 3 3 indukan? 3 ekor ya Kalau ternaknya ini sudah berapa tahun kira-kira ini? Kira-kira 10 tahunan lah Kurang lebih 10 tahun ya Berarti selama ini udah sering jual Mas ya? Udah sering Udah sering jual Terus selama Awal dulu Ketika beli itu Jarak berapa tahun Mulai bisa jual? Sekitar 1 tahun lah saya Nah betul Jadi untuk Untuk mendapatkan hasil Kita jual setelah 1 tahun dari awal Mula kita pelihara kambing gitu Mas ya? Oke Setelah 3 ekor tadi itu Pernah beli lagi nggak? Nggak Nggak? Nggak pernah Oke Kenapa senang sama domba Masnya? Nggak Kayak kambing jawa gitu Senangnya domba itu Enak ngumpul kayak gini Jadi itu alasannya? Iya Kalau dulu pernah nggak Kalau kambing ini? Kalau kambing jawa itu Susahnya kalau di Angon itu Sering Lari Bubar Oh gitu Kalau Kendalanya Apa biasanya Kalau ternaknya Sistem Angon seperti ini? Kendalanya? Ya kalau Kendalanya gimana? Ya kalau masalah penyakit gitu Oh penyakitnya kalau ini Nggak ada sih Kalau gembel Oh nggak ada Kalau domba ini Jadi tahan Jadi tahan Kena hujan itu tahan Kalau jawa itu Nggak pulang dia Kalau hujan Oh Nggak mau makan Ini kalau dari Kandang ini Berapa kilo Angonnya Masnya ini? Oh biasanya Saya jauh nyampe sana Itu ada Sekitar Lima kilo Lima kiloan Lima kiloan Ke arah sana Ini tadi Arahnya ke sana ya Arahnya Apa kemana? Arahnya dari sana Dari sana Berarti keliling Tanggul ini Ini kalau Di musim Kemarau Ini kayak Ini mati nggak Ini di musim Di tempat Paling pindah di sawah Pindah di sawah Panen Pindah ke sawah Pindah ke sawah Kalau sekarang Di sawah Jadinya di tanggul Berarti kalau masalah Pakan itu Di sini Masih melimpah Nggak Nggak Ini Iya Nggak pernah Di hari tinggi Kalau Sudah diangun Sudah Cukup Berarti Nggak Kawatir Akan Kehabisan Pakan Nggak 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 Keren Keren Mengenai Penyakit Mencret Ataupun Batok Bilak Itu Pernah Nggak 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 Mengalamin Nggak Kalau Mence Itu Kasih Daun Itu Apa Daun Nangka Itu Udah Cukup Daun Nangka Obatnya Sebenarnya Kalau Kambing Domba Ini Sama Kambing Jawa Itu Mahalan Mana Harganya Itu Kalau Mahalan Itu Kambing Jawa Cuma Kalau Ini Perkembangannya Cepat Satu Tahun Itu Dua Kali Dia Beranak Beranak Dua Kali Kalau Jawa Itu Cuma Satu Kali Tujuh Bulan Dia Kalau Ini Lima Bulan Sudah Beranak Lagi Ini Kalau Di Rumah Kandangnya Panggung Apa Lantai Tanah Panggung Dia Panggung Selama Ini Belum Pernah Diaritan Belum Pernah Belum Pernah Nah Kalau Mengenai Harga Ini Yang Jantan Mana Pacekannya Ini Yang Jantan Ini Ini Pacekan Jantan Ini Kalau Umurnya Berapa Tahun Ini Sekitar Dua Tahun Ya Dua Tahun Dua Tahun Ya Nah Kalau Umur Dua Tahun Itu Harga Kisaran Berapa Kalau Domba Kalau Ini Kalau Hari Besar Itu Hari Raya Nyampe Dua Setengah Dua Juta Lima Ratus Dua Tahun Tapi Kalau Hari Biasa Paling Ya Dua 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 Ratus Itu Yang Jantan Nomor Dua Tahun Kalau Misalnya Betina Ini Betina Paling Kalau Indukan Itu Yang Indukan Indukan Itu Paling 900 Indukan Kan Ini Dari Sekian Banyak Ini Berapa Ekor Yang Hamil Ini Udah Udah Beranak Yang Hamil Paling Ambil Mudah Itu Sekitar 15 Oh Ini Anak 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 Ya Kalau Kayak Ini Jenis Jenis Jenisnya Domba Apa Ini Domba Gembel Domba Gembel Iya Bukan Kayak Jenis Domba Garut Bukan Kalau Ini Gembel Gembel Ada Yang Bilang Gembel Sebenarnya Ini Domba Domba Gembel Domba Itu Kan Ada Banyak Jenis Garut Kalau Bulu Bulunya Pernah Dicukur Bulu Pernah Dicukur Tapi Waktu Masih Sedikit Sudah Banyak Capek Lah Capek Ya Makan Waktu Juga Masalah Pake Gunting Gak Pake Itu Mesin Ini Mas Ini Sebagai Usaha Poko Atau Usaha Sampingan Sampingan Doang Biasanya Kalau Saya Kerja Istri Gantian Kalau Anak Sekolah Ada Masih Sekolah Masih Sekolah Ya Buat Itulah Anak Kalau Butuhan Sekolah Minta Dana Saya Jualin Berarti Kalau Jual Memang Untuk Kebutuhan Diperuntukkan Untuk Anak Sekolah Ini Kalau Di Kandangnya Itu Campur Jadi Satu Koloni Campur Satu Enggak Saling Seruduk Enggak Makanya Itu Kalau Pacekannya Itu Cuma Paling Dikasih Satu Dua Kalau Kebanyakan Ya Itu Lahi Jadi Karena Sistemnya Sistem Koloni Jadi Dia Cepat Ini Berkembang Biakanya Berkembang Biakanya Nah Kalau Anakan Seperti Ini Umuran Berapa Bulan Ini Mas Itu Baru Sekitar Sepuluh Hari Baru Sepuluh Hari Iya Enggak Kenapa Enggak Ditinggal 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 Paling Masih Empat Hari Itu Ditinggal Ditinggal Juga Ngajarin Dia Biar Kuat Panas Bucang Kalau Yang Melahirin Di Tempat Ini Pernah Ngalamin Pernah Pernah Gendong Lapa Pulang Pernanya Dikendong Ataupun Di Gak Pernah Gak Boleh Juga Sih Pemerintah Gak Boleh Gak Boleh Di Tadu Karena Nanti Paling Itu Di Arit Boleh Kalau Ditanamin Kayak Rumput Gajahan Ini Boleh Sebenarnya Gak Boleh Kan Ada Itu Belang Katanya Tanah Negara Itu Gak Boleh Dikelola Cuma Kan Masyarakat Sini Susah Cari Rumput Kalau Terlalu Banyak Jadi Akhirnya Dimanfaatkan Oke Kalau Mengenai Ketahanan Penyakit Itu Ya Kalau Masalah Harga Udah Tahu Itu Harganya Memang Mahal Kambing Jawa Kalau Masalah Ketahanan Penyakit Itu Lebih Tahan Mana Sama Kambing Jawa Itu Ya Kalau Setahu Saya Tahanan Ini Saya Belum Pernah Kalau Gede Mati Itu Belum Pernah Belum Pernah Paling Masih Kecil Itu Karena Gak Mau Nyusuin Kadang-kadang Kebanyakan Anak Tiga Itu Paling Cuma Dua Kemarin Kenalah Penyakit Apa Itu Yang Mulutnya Korengan Iya Berarti Berengan Itu Barang Cuma Satu Minggu Sudah Sembuh Dikasih Garam Malah Diobati Pake Garam Iya Saya Cuma Kasih Air Minum Kasih Garam Itu Kalau Pemberian Obat Cacing Ini Kan Di Angon Seperti Ini Ya Pernah Dikasih Enggak Obat Cacing Enggak 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 Berarti Enggak Pernah Dikasih Obat 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 Obatan Tanpa Obat Obatan Sama Sekali Sama Sekali Enak Betul Ya Kalau Ini Angon Tempatnya Luas Kambing Banyak Kalau Jualnya Itu Menurut Kebutuhan Apa Ada Waktu Tertentu Misalnya Idul Mungkin Kebutuhan Yang Jelas Kadang Kalau Sudah 6 Bulan Itu Kalau Pas Butuh Ya Dijual Kalau Enggak Yang Dijual Biasanya Jantan Iya Jantan Oke Mas Terima kasih Atas Informasi Yang Disampaikan Mudah-mudahan Ternaknya Tambah Banyak Sukses Saya akan Selalu Oke Kawan Itu Tadi Video Saya Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Itu Harapan Saya Jangan Lupa Dukungannya Untuk Like Comment Dan Subscribe Tekan Tombol Notifikasi Lonceng Salam Ternak Salam Hari Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih